Saya jadi ingat salah satu riwayat tentang satu orang datang sama al-imam Abdullah bin Abbas R.A. Bertanya tiga pertanyaan Bertanya berapa? Tiga pertanyaan Yang pertama nanyanya begini Wallahualam nih kalau gak sesuai urutan mohon maaf ya Pokoknya tapi tiga pertanyaan Wahai Imam Abdullah Apakah amalan yang termulia? Dijawab Amalan yang termulia Amalan yang paling afdol As-salah Fi awwali waktiha Solat di awal Waktu Jawabannya sesuai Dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ditanya lagi Apakah bulan yang paling mulia? Apakah bulan yang paling mulia? Dari dua belas bulan yang paling mulia bulan apa? Dijawab oleh al-imam Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala amhumma Bulan yang paling mulia adalah syahrul Ramadhan Bulan suci Ramadhan diturunkan padanya Al-Quranul Karim diangkatnya Nabi kita Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau diberikan wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa salli mubarik alaihi wa ala alih Dan dilipatkannya ganda amal setiap orang yang beramal baik Sampai 70 kali lipat Dan sampai lebih sesuai dengan kehendak Allah Bulan suci Ramadhan Kemudian ditanya lagi Apakah hari yang paling mulia? Dijawab oleh al-imam Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'ala amhumma Hari yang paling mulia adalah Yawmul Jumu'ah Hari Hari Jumat Alhamdulillah sudah banyak masjid buka untuk Jumat Tapi yang bersyukur sedikit Datangnya pas khotib udah naik Banyak yang Jumatannya Nggak mandi sunnah Jumat Banyak yang kurang husu ibadahnya Waktu itu lagi nggak ada Jumatan Tadi ngeluh Sekarang Jumatan dibuka Gimana ya? Ada yang datangnya pas khotib lagi naik Atau pas pengen komat baru datang Manusia manusia Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita InsyaAllah Tiga pertanyaan Amalan paling afdal Salat di awal waktu Bulan paling afdal Bulan suci Ramadhan Hari paling afdal adalah hari Jumat Orang yang sama Orang yang sama bertanya dengan pertanyaan yang sama kemudian Kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajah Menantu Nabi kita Mohamad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Ketika ditanya Sayyidina Ali Apakah amalan yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Ali Amalan yang paling afdal Amalan yang kau ikhlas mengerjakannya Apapun itu amal soleh Yang kau ikhlas mengerjakannya Itulah amal termulia bagimu Ditanya lagi Sayyidina Ali Apakah bulan yang paling mulia? Bulan yang paling mulia Adalah bulan yang dimana engkau tidak bermaksiat kepada Allah di dalamnya Dan kau istiqamah dalam amal baik Itu adalah bulan paling mulia bagimu Ditanya lagi Apakah hari yang paling mulia? Dijawab oleh Sayyidina Ali Karamallahu wajah Radiallahu an Hari yang paling mulia Di saat engkau akhir daripada hidupmu Dalam keadaan husnul khatimah Itulah hari paling mulia bagimu Apakah jawaban Al-Imam Abdullah ibn Abbas Radiallahu ta'ala anhumah Dengan Sayyidina Ali Karamallahu wajah Berbeda? Tidak Justru jawaban ini Melengkapi satu dengan lainnya Al-Imam Abdullah ibn Abbas Menjawab berdasarkan riwayat Dari sabda Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wasallam Salat di awal waktu adalah amalan paling mulia Bulan suci Ramadan adalah bulan paling mulia Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam sepekan Namun kemuliaan-kemuliaan itu Belum tentu bagimu Sayyidina Ali menekankan Sekalipun kau mengamalkan amalan paling mulia Kalau tidak ikhlas Tidak menjadi paling mulia bagimu Sekalipun kamu masuk di bulan paling mulia Tapi kamu bermaksiat kepada Allah di bulan itu Bulan itu tidak mulia bagimu Bulan itu bulan mulia Tapi tidak untukmu Sekalipun itu adalah hari Jumat Tapi Kalau kau su'ul khatimah juga tidak mulia bagimu Kemuliaan bagimu itu Jika engkau beramal ikhlas Karena Allah Mengharap rida Allah Jika kau mengisi bulan itu tanpa maksiat Dan banyak berbuat taat Dan jika engkau mengakhiri Akhir kehidupanmu dalam keadaan husnul Khatimah Dengannya saya sampaikan Kepada diri saya terutama Hadirin Hadirat Jalon-jalon surga Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita Allah merahmati kita InsyaAllah Amin ya Rabbal Alamin ya Salam Ya Salam Ya Salam Alamin ya Salam Alamin ya Salam Terima kasih telah menonton!